Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk pelajaran identifikasi tajwid Quran surat an-nahal ayat 98 Itu ada berkisar 9 ya Baik kita sama-sama membaca dulu Bagaimana cara bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Faizah karo'tal quran Pada kata awal Faizah itu artinya maka Iza apabila karo'tal quran Membaca al-quran Tapi itu adalah terjemahan Yang kita pelajari sekarang adalah Hukum tajwidnya dimana letaknya Nomor satu pak Iza Nah disitu nomor satu ada hukum tajwid Namanya adalah mat tabi'i Kalau mat tabi'i berapa duras waktunya Sama dengan membaca dua huruf A, bak, tapi langsung Iza Nah kemudian karo'tal quran Karo'tal quran itu ada disitu Al-quran ada isim ada lamjalala Nah disini masuk hukum tajwidnya apa Kamariah atau asyamsiyah Al-kamariah Karena lamjalalanya disebut Al-quran Kemudian A ini alif ya Baru Baris atas atau kot hanya berdiri Itu adalah mat Mat apa namanya Mat badal Itu dibaca dua harokat Dua harokat Ada dua hukum tajwid Yang pertama al-kamariah dan mat badal Cirinya adalah kalau huruf-huruf al-kamariah Seperti pop, kah Tapi kalau huruf-huruf asyamsiyah Seperti Syaim Jadi kalau Atau Asyamsu Atau Assholat Tidak mungkin dibilang Al-sholat Kemudian selanjutnya adalah Fastaiz Mil Fastaiz tidak ada disitu Hukum tajwid Yang ada di Tebal dan tipis Kalau menyebut Tasdih Ya Lam Di awal dengan Kasrah Maka Bacanya tipis Beda kalau Baris atas menyebut Nama Ar-Rahman Atau Pak Allah Beda caranya Kalau dari bawah Naik Bilah Bukan Bilah Di atas Sama dengan Ar-Rahman Mirah Bukan Mirah Tapi Tipis Itu namanya Taf Tipis Kalau jelas Izhan Kemudian Minas Syaitan Ar-Rahman Assyaitan Ini ada Tiga Hukum tajwid Pertama adalah Asyamsiya Huruf Asyamsiya Seperti Syaitan Walaupun ada Lam Jalala Tidak boleh sebut Al-Syaitan Tapi Hilang lamnya Menyatu Dengan Huruf Syaitan Kemudian Ada Yasukut Itu Dalamat Asli Wow Dengan Al-Bitul Dalamat Asli Ar-Rahman 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 Nira Karena Di awal Dengan Baris Bawah Kasro Nun Kasro Bertemu Ras Tata Maka Itu Dibaca Apa Dibaca Tipis Ya Tipis Tidak Tembal Ya Kalau Tipis Itu Tafim Ya Tapi Disitu Adalah Hukum Asyamsiya Alif Lam Asyamsiya Karena Huruf Alif Lam Bertemu Dengan Huruf Asyamsiya Sementara Disitu Apabila Berhenti Maka Itu Mat Ar-Rahman Sukun Mat Ar-Rahman Sukun Karena Huruf Mat Jatuh Sebelum Huruf Yang Diwakafkan Cara Membatalkan Dini Ditinggalkan Dua Harkat Mungkin Cukup Sekian Untuk Penjelasan Hukum Tajwid Semoga Bermanfaat